Jadi disarankan untuk tidur istirahat cukup untuk orang dewasa dan lansia itu 7-9 jam ke hari Mbak Rara. Apa sih yang bisa kita lakukan agar seseorang itu dapat terjegah dari sakit kepala sebenarnya? Selain tadi ya, kalau untuk tension headache itu kan, apa namanya, itu urusannya kerjaan atau mungkin stress yang dialami. Tapi mungkin, apakah ada hubungannya dengan lifestyle mungkin atau dengan gaya hidup, dengan makanan, pola makanan yang dikonsumsi dok untuk sakit kepala? Baik, nyeri kepala, kita bicara nyeri kepala berarti yang primer ya, yang bukan karena tumor otak, bukan karena infeksi, karena itu ada etiologi, ada kausannya. Nah kalau kita bicara migraine, tension headache, ini faktor psikologis, faktor pola hidup dan makanan justru memang sangat berperan besar di sini. Jadi, memang sebaiknya kalau dokter sudah memberikan diagnosis, Anda terkena migraine, Anda terkena nyeri kepala itu tegang, kita sebaiknya membuat suatu pain atau headache diary Mbak Rara. Jadi tujuan dari headache diary ini adalah kita mencoba mencatat hal-hal yang mencetuskan serangan nyeri kepala itu. Karena kan tujuan kita satu ya, terbebas dari nyeri kepala harian, betul ya? Betul. Untuk terbebas dari nyeri kepala harian dan bisa produktif gitu. Nah, untuk itu ada usahanya. Nah, tugas dokter adalah mencari diagnosis dan memberikan terapi. Tetapi pasien juga harus bekerja sama, coba catat deh, oh ternyata tadi saya telat makan. Gitu, telat makan saya jadi sakit kepala. Atau misalnya tadi saya makan keju kebanyakan, juga jadi nyeri kepala. Jadi kita berusaha mencatat hal-hal yang men-trigger serangan itu. Jadi bisa lapor nanti ke dokternya dan berusaha mencegah, menghindari faktor pencetus itu. Kalau saya simpulkan, pokoknya intinya untuk selain mencari tadi ya, faktor pencetus buat headache diary itu SIDS. S-I-I-D-S ya. S itu sleep hygiene. Jadi disarankan untuk tidur istirahat cukup untuk orang dewasa dalam ansia itu 7-9 jam ke hari Mbak Rara. Lalu I-nya stands for eating, eating schedule. Jadi seringkali coba deh perhatiin, sering telat makan gak? Jadi misalnya dia makan jam 7, terus baru makan lagi jam 3. Itu telat makan gitu ya. Sedangkan pasien migraine apalagi itu sangat sensi loh, baper banget kalau perutnya telat diisi. Jadi kalau, oh gitu ya. Notrameva, ayo. Saya pribadi ya selalu makan tuh teratur gitu. Jadi maksudnya makan sarapan, buah gitu misalnya jam 7, jam 8. Nanti jam 10 saya pasti isi perut dengan cemilan. Nanti jam 12 makan siang. Jadi harus selalu teratur ada snack in between yang maksudnya sehat gitu ya. Jadi tadi sleep hygiene 7-9 jam. Lalu eating schedule yang bener, jangan telat makan. Lalu exercise regularly. Maksudnya adalah ada gerak. Jangan cuma duduk doang. Berjam-jam lalu sedentary liatin monitor, liatin apa duduk aja. Dengan low calorie output ya. Nah itu gak bagus. Jadi harus ada pergerakannya, harus ada olahraga sesuai dengan kondisi medis. Lalu di, sorry tadi S-I-D-D. S-I-I-D-S ya, betul gak? Ya, saya lihat contekannya dulu. S-I-I, tadi ada sleep hygiene. Ini kalau orang tua padahal tuh katanya udah gak perlu tidur lama-lama. Berarti salah ya, tetap harus 7-9 jam. Nah itu kadang-kadang suka salah ya. Jadi dibilangnya bahwa orang tua tuh jangan kelamaan tidur. Jadi sebenarnya jangan kelamaan tidur dan juga jangan kebanyakan. Jangan kekurangan tidur. Oh iya, drinking water. Sorry, ini saya sebari lihat catatan saya. D itu drinking water. Jadi kalau kita dehidrasi, kurang minum. Karena kan kita sering konsentrasi bikin kerjaan di laptop gitu ya. Itu akan, kekurangan cairan itu sudah dijelaskan akan mencetuskan nyuri kepala migraine atau tension addict. Jadi D-nya adalah drinking water. Dan S berikutnya adalah stress reduction. Nah stress reduction ini dengan cara kita masing-masing, dengan resources yang kita punya. Stress itu gak bisa dihindari. Kayaknya setiap hari pasti ada stressnya gitu ya Mbak Dara. Tapi bagaimana kita mengganti mungkin kacamata ini untuk melihat masalah itu. Karena kadang-kadang masalah tuh gak bisa di remove gitu ya Mbak Dara. Jadi itu tadi, sebagai garis besarnya aja S, I, I, D, S atau SIDS tadi. Tentunya jangan lupa membuat headache diary supaya pinter tahu yang mencetuskan dan menghindarkannya. Yes, ini penting banget untuk dicatat sahabat sonora headache diary ini. Karena kadang-kadang orang kelupaan, kok sakit lagi ya? Kenapa ya gitu? Padahal mungkin sebenarnya ini berulang yang kemarin gak sempat kita notice penyebabnya apa. Padahal mungkin berulang. Karena ngandelin obat terus, ngandelin obatnya doang ya kan. Padahal sebenarnya very simple, very easy. Lifestyle modifikasi itu akan sangat efek besar banget. Gak selalu harus dengan obat maksudnya itu. Asal kita mau usaha sedikit aja memperhatikan bagaimana ritme badan kita. Padahal ini siat sini sebenarnya gak susah ya dok ya? Enggak. Cuman drinking waternya air putih ya? Bukan boba, bukan kopi kekinian, bukan ya dok? Water, air putih.